Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Sekarang kita bahas adalah peristiwa meninggalnya seorang gadis usia 16 tahun yang dia ini meninggal di sebuah hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan dan tersangkanya sudah ditangkap ada dua orang dewasa inisial A dan juga BG. Ini kenapa ya? Ini usianya mereka kalau aku lihat kayaknya sudah di atas 40-an paling nggak sudah menjelang 50 tahun. Tetapi kenapa bareng sama seorang gadis usia 16 tahun? Dan pada saat ditangkap oleh Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan penangkapannya itu kan beberapa hari setelah kejadian teman-teman. Mereka kan ditangkapnya pada Selasa 23 April 2024 di sebuah hotel di kawasan Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara kejadiannya itu hari Senin tanggal 22 April 2024. Jadi kayaknya dua pria ini sedang pindah-pindah nih dari satu hotel ke hotel lainnya. Tapi pada saat penangkapan sehari setelah kejadian tersebut ternyata pun ada temannya dari korban ini, gadis juga, usianya masih 16 tahun dan dikategorikan sebagai korban juga. Dan ternyata mereka ini memang kayaknya sengaja masuk bersama ke dalam hotel di kamar yang sama untuk melakukan adegan-adegan ya yang sudah dewasa. Well, apa yang terjadi? Ada sih keterangan yang dikatakan dari kepolisian bahwa pada saat dilakukan penangkapan ke kedua tersangka dan satu korban yang temannya korban ini dikatakan bahwa mereka ini katanya sedang melakukan transaksi atau open BO, booking order. Ya, kalian ngertilah maksudnya seperti apa. Tetapi apakah yakin ini beneran atau jangan-jangan fitnah belaka? Karena korban yang sudah meninggal dunia ini, dia nggak bisa melakukan pembelaan. Ini harus digali lebih dalam. Karena pada saat penangkapan pun, kedua tersangka ini itu nggak macem-macem, teman-teman. Tersangka ini ada 3 senjata api dan juga ada 5 peluru. Apakah mungkin aja temannya yang ngaku bahwa dia open BO itu cuma dia doang, tetapi korbannya itu nggak open BO, tetapi mungkin ditipu atau bahkan dipaksa dan sebagainya. Kalau pengakuan menurut keterangan dari kepolisian bahwa mereka ini katanya ngakunya open BO, dibayarnya sekitar 1,5 juta rupiah. I don't think so. Apakah anak 16 tahun yang sudah meninggal dunia itu seberani itu melakukan hal seperti itu? Kalaupun seandainya memang benar mereka melakukan hal seperti itu, toh bukan berarti itu adalah justifikasi mereka boleh dibegitukan bahkan sampai meninggal dunia. Kronologinya seperti apa? Kok bisa sampai ketahuan? Ini juga konyol ya. Apakah mereka ini sosok powerful para tersangka? Jadi kejadiannya itu adalah setelah di hari kejadian, hari Senin, 22 April 2024, mereka ini kan dalam tanda kutip nggak tahu apa yang dilakukan di kamar tersebut, tetapi ada penemuan juga sejumlah kayak pil begitu. Dugaannya adalah pil tersebut diberikan ke korban yang meninggal dunia. Pada saat diberikan tersebut, mungkin badannya sudah nggak bisa lagi menerima, dan kemudian dia teler. Tapi ada juga loh rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa korban ini pada saat dibawa ke kamar hotel, apakah sebenarnya dia fully 100% sadar, ataukah di bawah pengaruh obat-obatan. Ini bisa dibuktikan dengan CCTV nanti. Feelingku sih mengatakan bahwa kayaknya korban yang meninggal dunia ini, dalam tanda kutip mungkin dikasih pil tertentu, dia janjian, minum di luar, tidak mau melakukan hal seperti itu, kemudian dibawa ke hotel. Hotelnya pun kalau aku cek, yang pertama di lokasi kejadian TKP pertama kan, di kawasan Senopati, itu harganya hotel bukan kelas yang mewah ya, harga sekitar 500-600 ribuan. Dan di kawasan Jakso, hotel seperti ini bukanlah hotel bintang 5 atau bintang 4 ya. Jadi, secara ekonomi, mungkin mereka juga termasuk yang pas-pasan, bahkan juga satu kamar buat berempat orang. Jadi, adalah sangat kecil kemungkinan bahwa ini adalah bagian yang korban meninggal dunia adalah sengaja begitu datang ke sana. CCTV bisa membuktikan, karena korban udah nggak bisa lagi membela dirinya. Dilanjutkan lagi mengenai kronologi awal tadi, pada saat di tanggal 22 April tersebut, kemudian terjadilah hal yang tidak diinginkan, entah apa itu, dan ada dua orang ya, yang ini merupakan suruhan dari kedua tersangka, ini mereka itu ngebawa korban ke rumah sakit, inisialnya E dan juga A, dibawa ke rumah sakit umum daerah kebayoran baru. Pada saat dua orang suruhan dari tersangka ini ngebawa korban ke rumah sakit, itu cuma ditaruh begitu aja, teman-teman. Cuma ditaruh begitu aja, dan kedua saksi lah kategorinya ini, mereka tuh langsung kabur, langsung meninggalkan jenazah mayatnya begitu aja. Tapi untungnya, karena kesigapan dari petugas dan kepolisian di sana, lantas kedua orang ini bisa ditangkap, dan ditelusuri, ditanyain, siapa yang menyuruh kamu, makanya nggak lama, nggak nyampe 24 jam setelah kejadian penangkapan saksi tersebut, yang membawa apakah mereka saksi atau pelaku, kita lihat nanti dalam persidangan seperti apa, ya langsung dilakukan penangkapan, itu di hotel kawasan Jakarta Selatan juga, tepatnya di kawasan Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan pada saat ditangkap itu kan juga dia masih bersama ada perempuan lainnya, yang teman dari korban tersebut. Ini konyol sih bagi aku pribadi, karena kalau memang seandainya perempuan tersebut yang usia 16 tahun, yang tidak meninggal dunia, ngakunya adalah teman dari korban secara logika aja. Mau profesi kamu sebagai penjajah seperti itu, atau apapun, kan pasti juga punya hati nurani ya. Kalau temenku tiba-tiba begitu, nggak mungkin deh aku nggak mau datang ke rumah sakit, nemenin dia siapa tau aja masih bisa terselamatkan, atau bahkan paling tidak menghubungi keluarga atau memakamkan dengan cara yang layak. Dugaan sangat kuat sebenarnya, ya si korban ini adalah hasil tipu-tipuan dari bisa aja si perempuan lainnya atau bahkan kedua tersangka tersebut. Karena kalau memang mereka sudah dekat sebelumnya, terutama korban, kan pasti ada rasa kasian, ada rasa kasian kok, dibegitukan begitu aja. So, jadi teman-teman, ada keterangan memang dari kepolisian bahwa dugiannya korban ini OpenBO menurut aku terlalu dini kalau harus disimpulkan seperti itu. Kasian ya, sudah meninggal dunia dihabisi, kemudian sekarang juga di fitnah dengan hal seperti itu. Bagi aku ini nggak fair. Dan kita lihat nanti, apakah pasal yang dikenakan untuk kedua tersangka ini bisa maksimal. Kalau pasalnya sih menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, bahwa mereka akan kena pasalnya tuh ada berlapis. Pasal 338, 339, eksploitasi anak. Tapi kan di Indonesia tuh, aku belum pernah ya melihat, mungkin aku juga kurang knowledgeable, tidak pernah aku melihat ada hukuman tuh yang 40 tahun penjara, 50 tahun penjara. Walaupun pasalnya berlapis, kecenderungannya kalau aku lihat di Indonesia tuh akan dipakai pasal yang paling tinggi maksimal hukumannya. Ya ini mah kurang lebih paling 20 tahun penjara atau 15 tahun penjara juga sudah bebas. Tapi kalau kita lihat di luar negeri ya, pada saat seseorang melakukan tindak pidana, kemudian melanggar beberapa pasal, itu biasanya akan ditambah. Misalnya, 338, 15 tahun. Ditambah eksploitasi anak, tambah 12 tahun. Terus ada lagi pasal 339, 15 tahun. Nanti 15, tambah 15, 30, tambah 12, 42 tahun. Itu kan banyak di luar negeri, walaupun hukumannya hukuman penjara, tetapi hukumannya tuh bisa 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, walaupun tidak sumur hidup, ya manusia kan paling usianya juga 70, 75 juga pada umumnya sudah meninggal dunia. Jadi sama aja dengan sumur hidup. Menurut aku, hukuman di Indonesia tuh ya mungkin dinilai sebagian orang. Aku lihat komentar netizen, ya elah hukumannya cuma 15 tahun, cuma 20 tahun penjara. Gimana kasus pidana kriminal di Indonesia gak semakin merajalela, apalagi ditambah nanti dengan remisi. Remisi apa aja di Indonesia? Remisi hari raya, remisi hari kemerdekaan, remisi tahun baru, remisi puasa, dan sebagainya. Memangnya banyak banget remisi. Memang betul, hukum itu bukanlah alat balas dendam, tetapi kalau hukumannya terlalu ringan seperti ini, masyarakat menilai ini yang menjadi alasan bahwa masih banyak tindakan pidana yang berhubungan dengan hal seperti ini masih marak terjadi di Indonesia. So, menurut kalian hukuman apa yang pantas? Kalau memang hukuman yang disebutkan tadi itu adalah yang bisa dikenakan ke mereka, berharapnya adalah ditambah pasal-pasalnya itu total hukumannya berapa tahun, berapa puluh tahun, bukan diambil yang paling maksimalnya berapa tahun. So, thank you sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hati-hati buat kalian, siapapun, baik itu pria ataupun juga wanita, pada saat berkenalan dengan seseorang yang baru, kemudian kalian diajak ke suatu tempat, kalian harus memberitahu orang terdekat kalian, kalian sedang di mana. Karena zaman sekarang itu, kadang ada sesuatu hal yang kita sudah hati-hati, tapi masih bisa kecolongan. So, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.